Hai Sassol Wars, balik lagi di Mendadak Masak. Hari ini aku bakalan bikin cookies super simple, super ekonomis, cuma pakai 3 bahan aja. Kapan lagi bisa bikin cookies? Cuma dari 3 bahan, tapi rasanya tetap super duper enak banget. Oke, disini bahan-bahannya udah aku siapin semuanya, Sassol Wars. Ada margarin, ini aku pakai margarinnya sebanyak 125 gram. Selanjutnya disini ada kental manis, ini aku pakai 85 gram. Terus tepungnya aku pakai maizena. Ini maizena-nya sebanyak 170 gram. Ini jangan lupa maizena-nya disangrai dulu, supaya dia mengurangi, untuk menghilangkan kadar air ya, mengurangi kadar air yang ada di maizena-nya ini. Dan terakhir untuk bahan pelengkapnya, ini kalian bisa menggunakan choco chips, atau kalau misalnya mau menggunakan almond-almond slice boleh, atau mau pakai keju boleh, mau pakai apapun itu boleh banget. Oke, bahan-bahannya itu aja, cuma 3 bahan utamanya, Sassol Wars ini pakai margarin, terus pakai kental manis, dan juga pakai maizena. Nah, sekarang langsung aja kita masuk ke proses buatannya. Yang pertama, aku mau mixer si margarin dan juga kental manisnya dulu. Jadi si margarin kental manisnya ini, kita haluskan, kita mixer selama kurang lebih 5 menit, sampai dia pucat, sampai dia benar-benar lembut banget, baru nanti ditambahkan tepungnya. Oke, ini kalian udah join di Facebook, terus juga di TikTok, langsung aja absen-absen ya, kalian nontonnya dari mana aja. Oke, dituang aja semuanya. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal kita kocok aja, sampai dia benar-benar lembut. Kalau misalnya kalian mau ganti si margarinnya pakai mentega juga boleh ya, Sassol Wars, biar arupannya lebih harum. Tapi ini pakai margarin aja tuh, dia rasanya udah enak banget. Jadi kurang lebih tuh hasil akhirnya mirip sama model kue-kue sagu gitu ya, Sassol Wars, untuk tekstur dari si maizena-nya. Ini dikocok selama kurang lebih 5 menit. Masih nyimak ya, ini yang lagi pada nyimak, kita lagi bikin cookies dari 3 bahan aja. Tenang, meskipun cuma pakai 3 bahan, pakai bahan super ekonomis, super irit ya, cuma 3 bahan, tapi hasilnya rasanya tetap enak banget. Dari mana aja, dan sekarang di daerah Sulawas itu, panaskah atau mendungkak, skill-skill cuaca gitu. Skill cuaca ya. Oke, aku masih sambil terus mixer. Dia warnanya emang udah gak pucat nih, Sassol Wars. Tapi kita mau bikin, dia warnanya tuh lebih pucat lagi, kayak warna putih-putih gading ya, kuning-gading gitu. Terus teksturnya juga bener-bener lembut. Ini tujuannya pengocokan ini, supaya nanti hasil cake-nya tuh jadi bener-bener lembut gitu. Kalau misalnya kalian gak ada mixer, mau pakai balonis juga boleh. Atau pakai spatula gitu ya, dikocok aja sampe tekstur si margarinnya tuh bener-bener lembut banget. Mau margarin, mau butter, semua sama harus dikocok sampe bener-bener lembut. Oke, dari Cik-Tik nih, karena sudah ada yang absen dari Bunda Dayu, Surabaya. Surabaya, halo bunda. Halo Surabaya, kakak Bunda Dayu panas banget. Aduh, Surabaya lagi terik ya. Terik ya. Kenan di Jakarta pun ini terik nih bunda. Terik. Kemarin sudah hujan, hari ini dikasih panas. Dikasih panas. Tanya, boleh. Bunda Atik Jowwafi, buat apa kakak? Ini lagi bikin cookies, kayak bikin semprit gitu ya sampe okol, tapi cuma dari tiga bahan aja. Tadi pakai margarin, kental manis, dan juga maizena. Ini canteng banget kalau misalnya kalian mau bikin buat cemilan-cemilan di rumah ya, bikin cookies. Atau mau jualan, karena sedikit lagi mau natal, yang lagi udah mulai open to you buat bikin cookies. Ini bisa dicoba nih sampe okol. Sekarang ini cookies versi ekonomis, tapi rasanya tetap enak banget. Bantuk. Oke, dari bunda Anin, malah hadir kakak. Malah, halo. Halo, malah. Selamat bergabung. Oke. Ini apa-apa lagi yang harusnya nih. Ini dari Facebook juga masih menyimak nih. Nyimak ya, bikin cookies kali ini. Mohon tanya-tanya boleh banget bunda. Boleh. Atau request ya, mau dibuatin apa juga boleh banget. Nah, ini warnanya udah putih, lihat deh. Tadi kan warnanya masih kuning banget ya, kuning terang. Sekarang warnanya udah putih-putih, udah agak sedikit keputih-putihan, kayak gini nih. Kalau udah. Oke. Ini bisa langsung kita masukin aja maizena-nya. Tinggal masukin maizena. Gak lupa sambil disaring ya, sasol kors, supaya dia nggak bergelinggil. Tips juga nih, Kak Resi. Jadi harus tetap sambil disaring. Betul. Terus kalau kalian mau kukisnya lebih awet tahan lama lagi, mau lebih garing lagi, bisa tadi maizena-nya itu disangrai terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Oke, dari Bunda Dayu, resepnya Kak, terlambat gabung tadi. Oke, resepnya aku sebutin ya, aku spill ya. Pertama tadi aku pakai margarin 175 gram, ada 85 gram susu ental manis, terus juga yang terakhir ini baru aku masukin maizena sebanyak 170 gram. Ini udah kita masukin, ini tinggal dikocok aja sebentar. Ini nggak usah lama-lama, yang penting dia kecampur rata semuanya. Nah, ini udah kayak gini ya, sasol kors. Nah, sekarang ini tinggal kita masukin ke dalam piping bag. Dalam plastik segitiga, nanti tinggal dicetak-cetak aja. Tuh, dia teksturnya seperti ini ya. Ini sama sekali nggak berat buat dikeluarin dari si spuitnya. Nanti aku pakai spuit bintang, sasol kors. Oke, ini di dalam oven, udah ada cookies yang lagi aku ovennya, udah aku matengin. Ini di oven selama kurang lebih 30 menit, ini udah ya, mau aku keluarin dulu. Nah, karena tadi dia pakai maizena, jadi dia tuh warnanya tuh seperti ini ya. Dia tuh warnanya nggak menggelap, warnanya tetap cantik kayak gini, sasol kors. Tuh, ini dilihat bawahnya juga dia udah mateng, terus kiri ringan banget gitu cookiesnya. Oke, panas, bisa langsung diangkat. Jangan lupa kalau misalnya kalian bikin cookies di rumah, ini langsung aja dikeluarin. Kalau misalnya dia keluar dari oven, langsung dipindahin ke dalam cooling rack kayak gini nih. Ini tujuannya supaya menghilangkan hawa panas yang ada di dalam cookies, jadi nanti dia hasilnya nggak garing. Eh, jadi hasilnya nanti dia garing, nggak lembab ya. Ini wajib dikeluarin, karena kalau misalnya dia didimin di sini, kan nanti loyangnya panas. Terus nanti dia ada proses cookingnya masih terus berlanjut, jadi cookiesnya tuh jadi basah gitu, lembab. Betul ya. Oke. Oke, aku info ini ya buat sasol alfaz di rumah yang baru follow, eh yang baru nggak abu, nonton live sajian sedap. Nah, lupa follow Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, dan Youtubenya sajian sedap ya. Oke, ada nanya nih Kak Resi dari Bunda Otik Joewafi, berapa menit untuk proses pengovernannya, Kakak? Untuk proses pengovernannya kurang lebih 35 menit ya sasol alfaz, ini di suhunya suhu rendah 140 derajat celcius. Jadi dia tuh matangnya sampai ke bagian-bagian dalam, tuh warna bawahnya juga dia nggak gosong sama sekali ya. Tuh warnanya cantik banget. Cantik banget warnanya. Oke, kita beralih ke Facebook nih, Kakak sih. Udah ada yang nanya nanya. Dari Bunda Dea, siang kakak. Halo Bunda Dea, di Bunda Dea juga yang akhir-akhir nih selalu join yang kaya selalu nongol ya. Betul. Lagi bikin apa kakak? Dari hari ini kita lagi bikin cookies, Bunda. Kemarin udah bikin di kursus masak, bikin keletikan yang pedes gurih ya. Sekarang aku bikin yang manis-manis. Ini bisa juga buat ide jualan, kalau misalnya Bunda lagi mau jual cookies di rumah. Ini lagi masukin pasit segitiga. Yang pakai cookies bintang jadinya bentuk seperti ini, kalian mau dibentuk bunga boleh. Atau mau dibentuk bulat-bulat kayak gini juga boleh banget ya. Betul. Oke, kita balik ke Facebook lagi. Ada Bunda Marlianur Rahman. Bunda Marlianur Rahman. Halo. Bunda bisa buat lebaran ya, Kak? Bisa banget, kalau misalnya kalian udah lebaran, udah mulai jualan dari Desember atau dari Januari ya, udah mulai open-pew cookies. Ini bisa masuk ke listnya ya, so so far. Karena ini cookies yang versi ekonomis, terus rasanya pastinya tetap enak. Jadi ini kayak mirip kue-kue sagu yang lembut-lembut gitu loh. Iya, yang kertas-kertas di lidah itu ya. Iya, kalau misalnya kalian mau lebih enak lagi, mau versi premium-nya bisa margarinya diganti pakai butter atau mentega ya, so so far. Terus bisa ditambahin keju juga di dalamnya. Atau kalau misalnya kalian mau ditambahin pasta ke warna gitu juga bisa banget. Mau ditambahin pasta pandan atau ditambahin pasta taro biar warnanya ungu-ungu gitu lucu juga boleh. Oke, ini aku mau langsung mulai ini ya, kita masuk ke proses nyetaknya. Kata Bunda Marlia, renyah kayaknya ya. Iya, bener renyah, nanti aku kasih lihat teksturnya ya. Ini lagi aku dinginin, baru dituarkan dari cooling rack, sambil aku nyetak-nyetak ya. Oke, dari Bunda Otik, dari TikTok ya. Tepung, untuk tepung maizena, bisakah diganti dengan tepung tapioca, kakak? Kalau maizena-nya bisa diganti pakai tepung sagu atau mau diganti tapioca juga boleh. Kurang lebih tekstur akhirnya tuh mirip ya, so far. Cuman bedanya kalau pakai maizena, dia tuh jauh lebih ringan lagi. Terus rasanya tuh lebih, apa ya kalau dibilang, kayak yang lebih gampang ilang gitu loh si kukisnya. Mengelah ya apa aja, bukan mengelah ya. Ya pokoknya gampang ilang. Iya. Oke, kita lalik ke Facebook, ada Bunda Aminah Hussein. Bunda Aminah Hussein, halo Bunda. Halo Malaysia, selamat bergabung. Oke, ini langsung aja dicetak-cetak kalau misalnya kalian mau dibentuk kayak gini, juga boleh tuh ya. Ini aku pakai skuit bentuk bintang kelihatan nggak sih? Tapi dia nggak yang terlalu melengkung banget ya, so far, jadi supaya bentuknya tuh nggak yang terlalu tajam banget. Skuitnya kayak gini, yang lurus nggak yang bengkok. Ini bikinnya gampang banget ya. Gampang banget bikinnya. Pokoknya ini juga bikinnya cepat ya, karena kalau misalnya bikin Asda kan dibulet-buletin satu-satu. Tapi kalau bikin kukis-kukis yang pakai skuit gini ya, so far, ini gampang banget cepat. Karena tinggal di dorong-dorong aja semuanya udah. Jadi tadi opennya itu 35 menit ya, Kak? Iya, 35 menit di suhu 140 derajat Celcius. Jadi suhunya memang harus suhu rendah ya, so far. Kalau suhu tinggi, nanti dia luarnya tuh udah garing, tapi dalamnya tuh masih basah gitu. Jadi nanti kukisnya nggak garing, dan satu lagi kukisnya juga nggak bisa tahan lama. Ini kayaknya buat pemula juga bisa dicoba nih. Bisa banget, buat cemilan-cemilan ya. Bisa banget, karena ini bikinnya gampang, cepat lagi. Oke, dari Bunda Anya, alasnya pakai apa, Kak? Oke, ini aku pakai silpat nih ya, social force tuh. Kalau misalnya kalian nggak ada silpat, bisa juga pakai silpat yang coklat. Atau kalau nggak ada, bisa pakai kertas roti ya. Atau mau dioles menggunakan margarin aja, tipis-tipis, itu juga nggak apa-apa. Dia tetap gampang keluar dari cetakan, eh dari loyang. Oke, ini supaya nggak polos-polos banget, aku mau kasih coklat chip di atasnya. Kalian mau diganti apapun, itu juga boleh ya. Tadi jatuh kok ilang ya? Oke, dari Bunda Aisyah. Resep! Resep sih ya, nanti dikasih ya Bunda. Ini untuk yang spesial warga TikTok, bisa nanti cek lagi di Facebooknya saja yang sedap ya. Jadi after live ini bakal kita post, nanti juga kita masukin di deskripsi untuk resep lengkap dan juga harga produksi dan juga harga jual. Kalau misalnya kalian mau jadiin ini buat ide jualan. Ini juga kalau misalnya mau screenshot, udah aku print. Nih, Kak, kalau misalnya mau ada yang screenshot. screenshot, aku hitung lima detik ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bonus, bonus dua detik. Oh, bonus, bonus. Satu, dua. Udah. Nanti kalau misalnya tetap tadi sinyal lagi ada gangguan agar tak-ketak gitu ya, nggak apa-apa. Tetap bisa dilihat, kalian bisa mampir ke Facebooknya saja yang sedap. Betul. Pokoknya di Facebook terada resep-resepnya. Oke. Udah ini kalau udah kita hias ke gini, udah dikasih cokocipnya. Sekarang tinggal masukin aja ke dalam oven. Ingat, di suhu 140 daerah celcius selama kurang lebih 35 menit. Ini waktu aku masukin. Oke. Terus aku mau keluarin yang lama juga. Nah, aduh, lupa panas banget. Kenapa dipegang ya? Udah tau baru keluar dari oven. Oke. Panas-panas. Kalau di oven bentuknya nggak melebar kakak. Nggak, ini bentuknya nggak melebar ya, Saselo Force. Jadi dia bukan tipikal yang kayak soft cookies yang nantinya bakal melebar. Jadi ini tetap di bentuknya yang awal. Oke, ini aku mau tunjukin. Ini udah jadinya ya. Aku mau lihat. Apa? Potek ya. Potek ya? Tuh. Dia tuh yang cookies-cookies yang ringan banget gitu loh, Saselo Force-nya. Aku coba ya. Uh. Kayaknya renyah banget ya. Renyah banget. Sampai kedengeran. Kedengeran nggak sih? Kedengeran banget. Enak. Ini nggak pake keju, tapi rasanya kayak cheesy-cheesy gitu. Enak banget. Ini kalian wajib banget cobain pokoknya. Ini cuma tiga bahan, tapi rasanya super-duper enak banget. Ini sama sekali nggak nyangka kalau ini tuh cuma dari tiga bahan aja, Saselo Force. Karena beneran enak banget. Nanti yang mau resep lengkapnya, bakal aku cantumin di caption, ditunggu aja. Sampai ketemu live besok. Bye-bye. Bye-bye. Kepi hari-kuih. Sayang-sangat. Hari-kuih. Sampai ketemu live besok.